Assalamualaikum Wr. Wb itu boleh diamalkan boleh diamalkan nah kalau memang itu hadisul do'if kita tahu, jangan dikatakan ini bid'ah ya, kalau bid'ah itu memang tidak ada landasan hasil kalau sekarang ambil amal ambil dalil yang umum semalam baru kita bahas di masjid, di majlis Mas'lakul Huda pas kebetulan disitu bab tentang anjuran Imam Abdullah bin Al-Haddad di kitab Risalatun Mawana untuk memperbanyak puasa sunnah nah disitu Imam Al-Haddad mengatakan pertama kali terutama puasa sunnah di Ashurul Hurum di bulan-bulan haram bulan haram adalah empat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kemudian Rejab nah ambil ini belah dalil yang umum artinya mau puasa hari pertama jatuh nah, oh sahaja tadi anda nak paca usah besok boleh tak silahkan tidak usah kau pusingkan oh ini harus 1, 2, 3 tidak usah pusingkan 1, 2, 3 6, 7, 8 12, 13, 14 puasalah di bulan Muharram sebanyak-banyaknya di bulan Ashurul Hurum termasuklah bulan Rejab berapa kau sanggup silahkan tadi tak puasa besok boleh tak boleh ambil daripada hadis yang perintah secara umum Rasulullah menyuruh kita memperbanyak puasa sunnah di bulan haram termasuk Ashurul Hurum bulan haram adalah bulan Rejab jadi mau puasa kemarin tak puasa besok puasa besok tak puasa silahkan nah, yang tercantik yaitu minimal di bulan ini yang jelas-jelas sangat kuat hadisnya adalah ambillah Senin Kemis kalau kamu mau ambillah ayamulbet tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriya nah, ini ada juga di bulan Rejab jadi puasa Senin Kemis itu yang lebih dikuatkan tanpa ragu dalilnya kuat sohai hadisnya banyak dan juga asal hari-hari yang ayamulbet dari 13, 14, 15 setiap bulan Hijriya jadi kalau kamu nak repot urusi ini 123, dalil sudah lah tidak usah pakai bahasan 123, 7, 8, 9 22, 12 puasa awal puasa ujung puasa tengah puasalah di bulan Rejab ini sebanyak-banyaknya kamu mampu mengalankan bahasanya Rasul menganjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Rejab ada pun yang memang kalau kamu mau pilih pilihlah hari Senin Kemis tadi kemudian ayamulbet karena ini memang sangat-sangat kuat hadisnya terlepas Rejab atau bukan Rejab dia sangat dihanjurkan kemudian ada juga yang yang anjuran puasa hari Rebuk kemis Jumat itu juga cukup kuat hadisnya walaupun tidak suaranya tapi hiwayat imam bayhaki menjelaskan tentang hal itu ada jadi silahkan puasa jadi tidak usah mempusingkan ini boleh puasa besok kalau tidak puasa tanggal 1 tanggal bumi boleh boleh puasa tanggal berapapun silah berbanyak puasa di bulan Rejab tidak sanggup banyak-banyak minimal tadi sudah misalkan Senin Kemis ayamulbet lakukan mampu lebih tapi tidak puasa sama sekali kemudian masih juga ada yang bertanya mengenai baca Rebuk Fide Wattopalina boleh tak habis subuh sudah berulang kali silahkan mau baca badan maghrib boleh sekarang kita baca maghrib tadi belum badan isyad kita baca sengaja kita baca nanti badan isyad karena ikhwan lebih rami yang baca lebih rami karena kita lebih bagus tidak sempat juga ya pada subuh isyad semalam macu saat subuh pengen macu lagi silahkan tidak ada larangan diperboleh untuk memperbanyak dalam kehidupan kita sehari wabah selamat selamat Terima kasih telah menonton